Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku Jumpa kembali kita di Al-Ayubi Channel Salam Satu Tuhan Teman-teman Semalam ada diskusi yang sangat menarik ya Sekaligus lucu menurut saya teman-teman Pada saat Rudy Yohanes ini ditanya siapa nama Tuhannya Oleh Bang Valen ya, oleh Bang Kumar Beliau adalah seorang muallaf, mantan Kristen ya Rudy Yohanes ini jawabannya lucu teman-teman Ya, nama Tuhannya aku adalah aku katanya Kira-kira menjawab gak apa yang ditanyakan oleh Bang Kumar Siapa Lai, siapa Bang, nama Tuhannya siapa di surga kelak gitu kan Kalau masuk surga Jawaban Rudy Yohanes, aku adalah aku katanya Kira-kira itu menjawab gak teman-teman Kalau nih teman-teman bertanya nih kepada Al-Ayubi Bang Ayubi Nama asli Bang Al-Ayubi siapa Maka Al-Ayubi menjawab Aku adalah aku gitu Itu jawaban saya Kira-kira menjawab gak apa yang ditanyakan teman-teman Saya rasa gak menjawab ya Seperti apa videonya teman-teman Langsung saja kita simak Jadi di surga masih ada ya tiga entitas Tuhan itu ya Masih ada tetapi di dalam keesaan Tuhan Paham ya Maksudnya gimana keesaan itu Bapak putra roh kudus gitu Bang Rudy Iya, iya betul Sama seperti kan sedia kalah Bapak itu berfirman Suaranya itu memiliki ada yang berfirman dan ada roh Jadi tiga itu tetap tidak bisa disamakan Firman adalah tidak bisa Firman adalah Bapak, Bapak adalah Firman Tidak bisa Yang bisa disamakan ketika bertiga itu menyatu Tuhan yang satu bersama Baru ketiganya dikatakan adalah Tuhan itu Gimana caranya menyatu Bang Rudy Ya, bagaimana caranya menyatu Kalau kau tanya saya sebagai manusia Saya cukup matikan video saya di hadapan Umar Contoh sekarang di hadapan saya Saya tidak ada melihat gambar Umar Digitalmu tidak ada Wujud digitalmu tidak ada Yang saya dengar adalah suaramu kan sudah menyatu Maka suara Umar Bersama-sama dengan Umar Sekarang suara ini adalah si Umar Tapi Nah kan ini tuh ya Bang Rudy Bukan manusia Ya Menggambarkannya seperti itu Umar Oh Jadi analoginya seperti kayak manusia gini ya Ya Karena kan dibilang manusia itu serupa yang bergambar Maka analogi yang bisa kita gambarkan itu hanya kepada manusia Nah Sementara saya sekarang Ini ada dua entitas 1-0-1-0-1 Atau digital Yang satu lagi daging ini Bagaimana cara digital saya ini kembali kepada saya Saya matikan aja kameranya Waduh jangan Ya maka gambar saya ini akan kembali kepada saya Maka saya kembali kepada seperti si dia kalah Hanya mengutus suara saya Berarti nama Allah di surga siapa Bang Rudy? Aku adalah aku itu tetap Loh siapa aku adalah aku Gimana maksudnya? Ya itu dia bilang perkenalkan dirinya kepada Musa Aku adalah aku Nah Disini yang menarik teman-teman Ya Siapa Nama Tuhannya Orang Kristen Pada saat di surga kelak Jawaban Jawaban Rudy Yohanes Aku adalah aku Aku adalah aku Jadi gak punya nama Kalau aku adalah aku Itu kan tidak menjawab teman-teman Ya Gak ada maksudnya kayak Contoh misalnya begini Siapa nama pemilik channel Sang debater Rudy Yohanes kan gitu ya Nah siapa pemilik kerajaan surga Masa aku adalah aku Gimana kayak ngambang gitu loh Begini Misalnya kalau menyebut nama Tuhan itu Katakanlah Maafin ya Gak usah lah Allah Nanti kalian tersinggung Padahal Allah itu bukan milik orang Arab Eh bukan milik orang Islam Kita katakanlah kau bilang IHWH Kalau saya kalau tanya manusia Saya kan memang gak keren nama IHWH itu Kenapa gak namanya Richard atau apa Atau Stevenson Atau siapalah namanya Karpidol 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 Gak keren bagi saya nama itu Kalau memang nama itu Kalau memang nama itu Merujuk Tuhan harus punya nama Kok gak keren sih nama Tuhan Lebih keren Karpidol Misalnya Maka dari itu dia mengatakan Aku adalah aku Bahwa Tuhan itu Dia tidak perlu nama untuk menjadi Tuhan Tetapi dia tidak menjadi Tuhan Kalau tidak punya firman Dia tidak menjadi Tuhan Kalau tidak punya roh Tapi dia tetaplah Tuhan Kalau tidak punya nama Dia tetap Tuhan Maka dia bilang Aku adalah aku titik Aku tetap Tuhan Tapi kalau tidak punya firman dia Dia tidak Tuhan Jadi aku disitu Apa bang Makanya Yang dijelaskan Bang Rudy tadi Kalau Suara ku yang jelek Apa suaramu Gak Waktu Bang Rudy Ngejelasin siapa Nama Tuhan di sorga Bang Rudy bilangnya Aku adalah aku Kan gitu ya Lalu Pertanyaan saya Kalau Nama Tuhan di kerajaan sorga Aku adalah aku Disitu kan ada aku tuh Nah aku tuh siapa Gitu loh Ya Bapak di sorga itulah Alat ritunggal itu Aku adalah aku Contoh Misalnya kau katakanlah Nama Tuhan itu Jesus Satu hari nanti Jesus nafas Pemen bola itu Misalnya masuk sorga Ada dua Jesus disitu Ken gawat Bapak Mar Iya ya Enggak tapi kan Gini gini Aku ulangi Yang pasti Begini Bang Rudy Maksud aku yang pasti Biar gak ngambang Aku adalah aku Disitu siapa Aku Ya Bapak di sorga Alat ritunggal Contoh lagi Mar Namanya siapa Contoh lagi misalnya Katakanlah Tuhan kami adalah Allah Ternyata Abdullah Ibn Abu Bakar Bin Muhammad Itu kan Misionaris pertama Yang mati martir Masuk sorga Sudah ada Allah Dua disitu Yang mana Tuhan ini sebenarnya Apakah Abdul Allah Ibn Abu Bakar Bin Muhammad Kediri lucu mar Paham ya Maka aku adalah aku Tidak ada nanti orang masuk ke sorga Bernama aku adalah aku Gak kenal itu Kalau nama Allah Ada nama Allah Kan pasti bingung gak lah Aku adalah aku Pasti punya nama Nah Nah ini yang Membingungkan teman-teman ya Seharusnya Teman-teman harus Membedakan Siapa Allah Dan siapa Abdullah Hamba Allah Gitu kan Kalau Hamba Allah Bukan Allah Kalau Allah Ya bukan Hamba Allah Kan gitu Nah inilah Kebingungan Rudy Yohanes Disini teman-teman Ya Pada saat Tidak bisa menjawab Siapa Nama Tuhan Menyaklah di sorga Lalu membandingkan Dengan Abdullah Dan Allah Ini kan gak nyambung Teman-teman Gak nyambung ini Pernih gitu loh Biar jelas Gak bingung Mar Justru kalau kau Membuat Tuhan itu punya nama Mar Siapalah mau kau taruh nama Tuhan Contoh Allah Di dalam ajaran Kristen Ada namanya Abdul Allah Ibnu Abu Bakar bin Muhammad Karena dia mati martir Dia nanti masuk sorga Maka di sorga kami Kami bertemu dengan dua Allah Satu Allah yang mana Yang mana kita gak tahu Karena sama-sama Pakai tubuh kemuliaan Tapi kalau aku adalah aku Cuma dia Mar Sama dengan Jesus Jesus nafas Gak nyambung kan Gak nyambung kan Menganalogikan Allah Dengan Abdullah Abdullah Hamba Allah Hamba Abdullah Adalah Hamba Allah Sedangkan Allah Bukan Hamba Nah ini yang 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 Di Apa menurut saya Dipelintir teman-teman Pelan pemain bola itu Kalau dia mati Masuk sorga Ada dua Jesus di sorga Kan sekarang manusia bisa Membuat nama Iya Boleh-boleh Loh tapi Tuhan kan punya nama Tuhanmu yang punya nama Mar Kalau Tuhan Astagfirullahaladzim Iya Mar Makanya Jesus Ketika mengajarkan kami berdoa Dia tidak mengatakan berdoa Demikian Tidak ada disebutkan namanya disitu Tapi dia mengatakan Bapak yang di sorga Dibilang Bapak yang di sorga aja Semua orang udah tau Karena di sorga itu Hanya ada satu Bapak Yakni itulah Bapak pencipta langit dan bumi Tapi kalau ada kata Yang menyebut namanya Katakanlah namanya Kalau aku bilang Allah Ingat ya Mariah Allah itu bukan nama Tuhan orang Islam KBBI aja mengatakan Allah itu Tuhan dalam orang yang Arab Karena Allah itu bukan Islam Yang pertama menggunakan Kita katakanlah Allah Misalnya nama Tuhan kami Juga Allah disana Mar Masuklah Abdul Allah Kartu Dol Nggak Abdul Allah juga Namanya sama Maka orang lihat Ada dua Allah ini Bukan Paham ya Mariah Tapi ada lo Ada lo Bang Rudy Nama Tuhan Baru di baca tuh Keluaran 3 ayat 15 Berman Tuhan itu Tetap ada namanya kok Kata Bang Rudy Kau baca dulu lah Keluaran 3 ayat 15 Memperkenalkan diri kepada Musa Aku adalah aku Titik Ayat 15 Tidak dibaca Sudah bacakan aja lah Iya gimana sih Selanjutnya berpilmanlah Allah kepada Musa Beginilah kau katakan Kepada orang Israel Tuhan Allah Nenek moyangmu Allah Abraham Allah Isaac Dan Allah Yaakub Telah mengutus aku Kepadamu Itulah nama ku Untuk selama-lamanya Dan itulah Sebutanku Turun-temurun Nah itu dia punya nama Tapi disini ada tiga lah Ada tiga Allah Abraham Allah Isaac Allah Yaakub Pastinya nih Trinitas ini Trinitas ini Mantap ini Trinitasnya Enggak Tidak Saya mau baca satu lagi Ada tambahan lagi Ala Nahor Bacalah Aku adalah Ala Abraham Itu satu Ada Nahor kan Opungnya Siabraham Tetapi Tidak kapan Abraham Mana ada Abraham Kau bilang Opung Hula-hula Nanti kita Oh ya Nenek moyang Ya hanya Hanya satu ayat Itu Yang banyak Itu Aku adalah Abraham Allah Yaakub Ya gak masalah Kan aku adalah Aku itu Rudi Yohanes Nah gitu Tapi itu Bisa Bisa tidak Bang Rudi Alah Abraham Ala Ishak Ala Yaakub Pasti Trinitas Ya Bukan Sebuah Bukan Sebuah Bukan Sebuah Itu Bukan Kebetulan Itu mungkin Sudah Dinubatkan Bisa Tiga Gitu Kubukakan Sama Kodulia Ampat Itu Ya Abraham Kejadian 31 Alah Abraham Dan Alah Nahor Alah Yang mereka Akhirnya Menjadi Hakim Antara Kita Lalu Aku Bersumpah Demi Yang Disegani Oleh Ishak Ayah Jadi Nanti Nanti Baca Saja Sudah Halo 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 Putus Putus Lai Coba Dulan Ya Di kejadian 31 E53 Jaringan Lah Nahor Juga Ada Disebutkan Tetapi Kenapa Nahor Ini Ketika Dia Menyebutkan Abraham Abrahan Is Ya Tapi Tuhan Selalu Memperkenalkan Kepada Bangsa Israel Yang Di Tanah Mesir Bahwa Dia Adalah Abraham Ishak Dan Ya Kenapa Agar Ismail Tidak Disebut Tidak Bukan Bukan Tidak Ya Itu Kan Bukan Tidak Tidak Ya Karena Ada Perpisahan Antara Ishak Dan Ismail Ada Perpisahan Antara Yaakob Dan Esau Nah Maka Tuhan Menyebutkan Namanya Abraham Ishak Dan Yaakob Kalau Tuhan Menyebutkan Aku Adalah Abraham Nanti Di bawah Ini Ada Ishak Ismail Nah Kalau Tuhan Menyebutkan Aku Adalah Abraham Ishak Maka Di bawahnya Ada Yaakob Dan Esau Mengambil Kesulungan Ya Dibag Garis Nyalah Bahwa Dia Itu adalah Abraham Ala Ishak Dan Ala Yaakob Sehingga Tidak ada Bertentangan Kalau ada Datang Kemudian Tuhan 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 Palsu Yang Mengakui Dia Juga Ala Ismail Maka Itu Bisa Dicap Palsu Karena Tuhan Itu Mengakui Ala Ismail Kemudian Kalau Mengaku Ala Esau Juga Tuhan 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 Iblis Itu Tuhan 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 Siap Terus Yang Bener Itu Alanya Abraham Alanya Ishak Apa Alanya Yaakob Yang Bener Namanya Kan Ada Namanya Dia Tidak Bilang Nama Dia Aku Adalah Abraham Alanya Yaakob 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 Itu Bener Nama Tuhan Israel Ya Itu Kan Aku Adalah Aku Aku Berarti Aku Aku Itu Yahweh 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 Elohim Yahweh Elohim Dan untuk memperkenalkan Oh berarti Tuhan Di Sorda Namanya Yahweh Namanya Yahweh Enggak Enggak Aku Adalah Aku Mas Jadi Untuk Membatasinya Lagi Dia Sudah Mengatakan Aku Adalah Abraham Alanya Yaakob Selesai Yaakob Kalau 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 Kata Yang Yaakob Yaakob Kan Kau tanya Yang Yahweh Itu Iya Yang Yang Elohim Itu Iya Yang Alanya Abraham Isa Yaakob Aku Aku Semua Yang Ada Di Bible Itu Aku Adalah Aku Yahweh Itu Juga Yahweh Itu Juga Ya Ya Ini Suaranya Berarti Di Surga Itu Paham Di Surga Itu Nama Tuhan Aku Adalah Aku Yaitu Yahweh Bener ya Bukan Hanya Di Surga Di Bumi Juga Dia Memperkenalkan Diri Aku Adalah Aku Ya Baik Di Surga Dan Di Bumi Tuhan Allah Yang Benar Itu Namanya Yahweh Aku Adalah Aku Ya Silahkan Tetap Teman Teman Jawaban Rudi Yohanis Ini Tetap Aku Adalah Aku Katanya Bang Umar Ini Kan Bertanya Nama Siapa Tuhannya Umat Kristen Di Surga Kelak Kalau Masuk Surga Siapa Nama Tuhannya Di Surga Kelak Rudi Yohanis Tetap Pada Pendirian Aku Adalah Aku Katanya Artinya Kan Gak Punya Nama Teman Saya Memperkenalkan Diri Saya Kepada Teman Teman Perkenalkan Teman Teman Saya Aku Adalah Aku Kira Teman Teman Paham Enggak Ya Pasti Enggak Paham Ada Lagi Ya Ada Yang Elohim Itu Yang Bapak Di Surga Itu Yang Ya 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 Berarti Yang Itu Yesus Apakah Yang Itu Yesus Kan Sudah Kujelaskan Sama Komar Kalau Tuhan Kami Tidak Punya Nama Yesus Aku Adalah Aku Nama Siapa Sebentar Dulu Sebentar 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 Ini Bagusnya Sebentar Dulu Lele Bentar Dulu Le Lerudi Lerudi Bilang 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 Ke Saya Kalau Tuhannya Lerudi Bukan Yesus Terus Siapa Makanya Aku Bilang Kalau Kalau Bilang Tuhan Kami Yesus Itu Keliruan Tuhan Kami Itu Alat Tritunggal Tidak Bisa Yesus Doang Paham Oke Mantap Makanya Aku Bilang Makanya Aku Bilang Sebentar Makanya Aku Bilang Sama Komar Yesus Sendiri Tidak Bisa Tidak Bisa Satu Arus Alat Tritunggal Sudah Tetapi Kalau Dipanya Apakah Yesus Itu Tuhan Iya Tuhan Iya Siapa Bukan Tuhan Makanya Dengar Dulu Apakah Bapak Disorong Tuhan Iya Yesus Kok Tuhan Tuhan Firman Bersama Bapak Firman Adalah Bapak Itu Sendiri Jadi Bersama Dengan Bapak Mereka Yang Biasanya Siap Betul Mereka Dibilang Bapak Wah Tidak Bener Ini Mereka Ya Kalau Yesus Bapak Kira-kira Bang Rudi Setuju Tidak Saya Tidak Pernah Mengatakan Yesus Itu Adalah Bapak Tidak Pernah Ini Ini Baru Pengajaran Bener Ini Intinya Harus Bersama Karena Yone Satu Satu Mengatakan Demikian Firman Bersama Sama Dengan Bapak Maka Firman Itu Adalah Bapak Selesai Ini Baru Teologi Keren Kristen Asli Begini Masa Yesus Adalah Bapak Masuk Akal Banyak Pendeta Yang Tersesatkan Memang Budi Karena Mereka Mereka Konsep Tunggal Ini Masih Belum Paham Baiklah Kita Menjadikan Manusia Serupa Mereka Dulu Mungkin Belajarnya Pakai Erek Erek Lai Jadi Tersirat Dalam Alkitab Aku Dimarain Sama Mikana Jadi Bilang Yesus Adalah Bapak Yahweh Aku Bilang Itu Materinya Berbeda Materinya Berbeda Materinya Bapak Berbeda Dengan Materinya Yesus Seperti Yang Lerudi Bilang Aku Dimarain Gak Benar Kau Katanya Waduh Ya Kau Jangan Masuk Ke Mar Kau Jangan Masuk Ke Channel Mikana Dia Sudah Punya Suami Kau Masuk Ke Channel Ica Lah Loh Itu Ribut Loh Makanya Ketempat Ica Kau Masuk Biar Disanjung Kau Disalah Biasanya Kau Sebut Ica Sekarang Kau Sebut Lagi Sekarang Itu Mereka Lagi Bersi Tegang Ada Geng Ica Geng Mikana Lai Jadi Mikana Itu Dibidatkan Sama Geng Nya Ica Orang Ica Tritunggal Jadi Saya Suka Dengan Orang Tritunggal Lebih Lebih Masuk Akal Daripada Oneng Iya Oh Ada yang tulis itu di kolom komentar Umar sama Ripa aja Seksi loh Jangan 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 Dengarkan Julius Iya Aduh Oke Nanti Ini dia Diskusinya semalam Teman-teman Masih menjadi Misteri Bapak Tuhan Yesus Tuhan Roh Kudus Tuhan Maka Asumsi saya Harus Tiga Tuhan Bapak Tuhan Yesus Tuhan Roh Kudus Adalah Tuhan Namanya Aku adalah Aku Kata Rudy Yohanes Artinya Belum Terpecahkan Siapa Nama Tuhannya Rudy Yohanes Ini Aku Adalah Aku Terima kasih teman-teman Mohon maaf jika ada silap kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oh iya Kalau saudara-saudara kita Kristen di luar sana Bertanya kepada umat Islam Tuhannya umat Islam siapa? Allah Subhanahu Wata'ala Kan gitu Tuhan itu punya nama Tuhannya umat Islam itu punya nama Siapa namanya? Allah Subhanahu Wata'ala Dari ujung barat sampai ujung timur Utara sampai selatan Dari yang paling Alim Sampai yang paling Awam Jika ditanya siapa Nama Tuhannya Pasti serentak akan menjawab Allah Subhanahu Wata'ala Mohon maaf Jika ada silap kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!